Bercerita lewat karya Yang beranggotakan Ahmad Soni, Dova Midi, Kila Kaliana, Zida Moreno, dan Rania Azara Akan melakukan sesi wawancara secara langsung Dengan seorang seniman sekaligus budayawan Asal Provinsi Jawa Timur Terutama kota tersinta kita yaitu Kota Kediri Baiklah, tanpa menunggu waktu lagi Langsung saja kita berkunjung ke kediaman beliau Assalamualaikum Pak Joko Waalaikumsalam Terima kasih, silakan 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 Bapak Joko Nuswantoro SPD Lahir di Pacitan 12 Agustus 1971 Kini bertempat tinggal di Jalan Wilis Tama 6 Nomor 47 Wilis Indah 1 Memiliki nama dengan arti Joko Yang identik dengan nama laki-laki Dan Nuswantoro yang diartikan Nusantara atau Indonesia Nama tersebut diberikan dari sang ayah Dengan harapan Pak Joko dapat berkeliling ke seluruh Nusantara Sebagai seorang seniman yang dapat membanggakan Pak Joko telah memperoleh penghargaan Sekaligus mengikuti ajang festival seni pekan Baik di Jawa maupun luar Pulau Jawa Tak heran, ini semua dikarenakan Pak Joko Terlahir dari keluarga seniman dan lingkungan Yang kental akan seni budaya sejak kecil Karena lingkungannya tersebut Pak Joko melanjutkan perkuliahannya di IKIP Atau yang sekarang dikenal dengan UNESA Surabaya Dan menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1990 Uniknya, Pak Joko mengambil jurusan seni tari Akan tetapi kini berprofesi sebagai seniman musik tradisi Mengapa demikian? Temukan jawabannya di dalam wawancara kami Dengan Bapak Joko Nuswantoro kali ini Baik teman-teman, disini kita sudah bertemu secara langsung Dengan Pak Joko Nuswantoro Selaku narasumber kita Jadi Pak Joko langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama Mulai tahun berapa Pak Joko menguruti Atau mengenal dunia seni ini sendiri Dan sudah berapa lama Pak Joko berkecimbung di dunia seni ini? Terima kasih adik-adik Yang pertama saya mengucapkan Terima kasih atas kedatangannya ke gubuk saya Ini saya namakan Geria Joko Kusuman Di sini selain saya bertempat tinggal dengan anak istri Di sini juga ada kegiatan aktivitas seni Terutama seni musik tradisi Setiap bulan Atau Setiap ada event Kita menyelenggarakan kegiatan seni di gubuk saya ini Terkait pertanyaan dari adik-adik sekalian Kalau saya mengenal dunia seni ini Kalau saya flashback ke belakang Karena saya ini dilahirkan di suatu Kampung Yang jauh dari kota Di Kabupaten Majitan Kebetulan bapak saya ini Selain Petani Juga seorang Pemusik tradisi Dan Alhamdulillah Ibu saya juga Orang yang bisa Menekuni Atau bisa memainkan Dari musik tradisi Termasuk vokal Yang dua baca sudah merahum Dan saya dari kecil Tentunya Sudah agak terbiasa Dengan kegiatan Seni terutama Musik Tradisional Atau Kemudian kalau Berapa tahun itu ya Ini Tentunya Setelah dari Kecil Dari SD Bahkan sebelum SD Sampai dengan SMP SMA Ini Kegiatan seni Tentunya Masih Berpadu Dengan kegiatan yang lain Karena saya juga Sekolah Ya Tetapi Menekuni Secara Apa ya Inten Ini setelah saya Kuliah di Iqib Surabaya Sekarang namanya UNESA Kebetulan Saya mengambil Jurusan Tari Dan disitu Selalu berhubungan Dengan Musik tradisi Itu tahun 90 Saya lulus 95 Kemudian Saya Bekerja Sampai Sekarang ini Mengajar Di sekolah Ini Selalu Berhubungan Dengan Pergiatan Seni Jadi Sudah lama Sekali Jadi Memang dari kecil Pak Joko sudah Lahir di Menderah seni Ya Pak Dari Bapak Dan ibunya Alhamdulillah Ya Lanjut Ke pertanyaan Yang kedua Alasan awal Atau Apa yang Mendasari Pak Joko Memilih seni Sebagai profesi Saat ini Sebetulnya Ya karena Kebetulan Dari kecil Saya ada Di lingkungan Sebuah Komunitas seni Meskipun Di desa Ya Itu Kemudian Ketika Di SMP Juga Pelihatannya Saya sudah Mulai Menyenangkan Dunia seni SMA Saya juga Condong Ke Hal-hal Yang berbau Kesenian Kemudian Saya berdalam lagi Ke Perguruan tinggi Seni Itu Jadi memang Dari kecil Pak Joko Di sekolah Dasar Sampai di kuliah Pun Tetap Menuruti dunia seni Iya Bahkan sampai sekarang Saya bekerja Selain mengajar Di sekolah Saya juga Aktif Dengan komunitas-komunitas seni Yang ada di kotak diri Terutama Oke Jadi kan karena Pak Joko ini Sudah dari kecil Punya daerah seni Lalu Pak Joko sendiri Juga Gemar akan dunia seni Sendiri Di sini kami Mau tanya Pak Menurut Pak Joko sendiri Arti kata seni Itu apanya Begini Di teori ini Banyak menyebutkan Seni ini adalah Dari bahasa Inggris Arts Iya Artinya itu halus Dan indah Jadi seni ini Boleh dikatakan Hal-hal yang mengandung Satu keindahan Itu Jadi Dari Teori itu Kemudian Mencoba saya aplikasikan Kepada Sisi kehidupan saya Jadi saya Pengen Menyenangi sebuah Keindahan Itu Baik itu keindahan Untuk berperilaku Keindahan Untuk estetika Ruangan Keindahan Untuk Apa Untuk mendengarkan musik Kemudian untuk Melihat tari Seni rupa Dan sebagainya Jadi secara universal Seni itu menurut saya Adalah Hal-hal yang Berbau keindahan Terima kasih atas penjelasan Dan definisi seni Dari Pak Joko sendiri Lalu Pertanyaan kami Kembali Mengapa Pak Joko Lebih memilih Seni musik tradisi Dibandingkan Banyak cabang seni Yang lain Pak Oh iya Terima kasih Jadi pertanyaan Yang sangat baik Sebetulnya Yang mendasari adalah Sekali lagi adalah Lingkungan dari Kecil Jadi saya Almarhum Bapak dan Ibu saya Adalah seorang pelaku Seni tradisi Yaitu Pemain gamelan Atau pemain karawitan Kemudian Saya juga mulai Menyenangi Dan belajar Belajar itu Kemudian Sebetulnya Saya Menyenangi semua Dari cabang seni itu ya Dari cabang seni itu kan Ada seni rupa Seni tari Seni teater Dan seni musik Ada empat itu ya Itu sebetulnya saya Menyenangi semua Hanya Kebetulan Saya itu Diterima di perguruan tinggi seni Itu jurusan tari Sebetulnya Saya juga Belajar menari Kemudian di lingkungan Di lingkungan jurusan tari ini Ini Tari itu Erat Kaitannya dengan Iringan Dan iringan itu adalah musik Itu Kemudian dari Sekian mahasiswa Itu kalau jurusan tari Didominasi oleh Perempuan Yang Laki-laki itu hanya beberapa Di angkatan saya itu Laki-lakinya adalah empat Sehingga kalau Kalau Butuh iringan musik Otomatis Laki-laki ini harus Melayani Teman-teman itu Nah Dari Seringnya melayani teman-teman Kemudian juga Ada materi dari Bapak-Ibu dosen Tentang musik Alhamdulillah Ternyata Saya Dengan tidak sengaja Berlatih Berlatih Membuat iringan musik Membuat iringan tari Dan sebagainya Akhirnya Terbiasa sampai sekarang ini Saya Dikenal dengan teman-teman itu adalah Orang yang Terbiasa dengan Musik tradisi Itu Itu salah satu Alasan itu Tapi sebetulnya Saya menyenangi Empat cabang seni itu Dan itu sudah Sudah saya lakukan semua Insya Allah Saya bisa menari Saya bisa Sedikit menggambar Kemudian Bermain teater Saya juga Pernah Tapi yang intent Pada saat ini Saya dikenal Di dunia Teman-teman itu Joko itu adalah Seorang Pemain Gamelan Seorang Aranger Katakanlah Soalnya saya juga Kadang-kadang Membuat Iringan musik Baik untuk tari Untuk puisi Dan sebagainya Gitu Gitu Kami kan Kami kan Generasi muda Yang mungkin Banyak diantara kami Juga belum terlalu Paham tentang seni Atau bahkan Banyak yang Lupa akan Budaya kita Yang kaya akan Seni Yang sudah dimiliki Ibu Pertiwi ini Jadi Harapan Atau jangan Yang diberikan Pak Joko Pada kami Selaku generasi muda Itu apa ya Pak Oh terima kasih Ya Saya sudah Setengah abad Usia saya Ya Tapi Saya Optimis Ya Saya Pengen Dari Anak-anak saya Dari adik-adik saya Ini Jangan melupakan Warisan Budaya Salah satunya adalah Kesenian Nah di kesenian ini Salah satunya adalah Musik tradisi Itu Itu Dengan Dukungan Fasilitas Kemudian Kemampuan SDM Dari Adik-adik sekalian Ini Mari Kita gali Kita kembangkan Potensi-potensi Seni Yang menjadi Kasanah Warisan Adiluhum Budaya Indonesia Budaya Nusantara Kalau adik-adik Melihat Hal-hal yang ada Di Medsos Ya Betapa Bangga Sekaligus Juga Prehatin Kalau kita Melihat Bangga Bangga itu Di Negara-negara Maju Di Eropa Di Amerika Lihatlah Beberapa Komunitas Gamelan Komunitas Pemain musik Tradisional Yang Notabene Pemainnya Adalah Orang-orang Barat Ya Orang-orang Luar negeri Yang Peduli Yang senang Gemar Mengagumi Tentang Budaya Musik Gamelan Sementara Tidak Menutup mata Ternyata Di lingkungan kita Terdekat Ini Pembelajaran Seni tradisi Khususnya Musik Gamelan Boleh saya katakan Agak langka Ya Ya Makanya Senyampang Saya ada Waktu Saya ada Kepercayaan Ini Saya Mengajari Gamelan Di SD Kebetulan SD Tentang Saya mengajar Di SMP Murid-murid Saya Saya mengajar Di Komunitasnya Pelurahan Ya Saya mengajar Di Komunitasnya Dharma Wanita Sekarang ini Saya menyiapkan Satu Pertunjukan Musik Gamelan Yang dimainkan Oleh Ibu-ibu Dharma Wanita Sekolah Saya Jadi Sekali lagi Kepada Anak-anak saya Kepada Dede saya Tolong Dengan Kemampuan Yang kalian Miliki Secara SDM Kemampuan Teknologi Ya Mari Apa Potensi Potensi Seni Yang ada Di Nusantara Seni Apapun Nusantara Ini Jangan Sampai Terabaikan Ya Itu Eman-eman Sekali Ini adalah Mutiara Yang ada Di Dunia Yang tidak ada Duanya Itu Ini Harapan Dan Pesan Saya Kepada Adik Sekalian Khususnya Yang ada Di Rumah Saya Ini Terima kasih Pak Joko sudah Mau berbagi pengalamannya Ke kita Sudah mau memberikan Ujangan Untuk kita Semua Juga Terima kasih Sudah meluangkan Waktunya Untuk menjawab Pertanyaan Dari kami Disini Saya selaku Perwakilan Dari teman-teman Mengucapkan terima kasih Sekian dari Kelompok 2 Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Terima kasih